Pemirsa tradisi turun-temurun saat perayangan galugan di desa kerama sebelah Batu Giyayar masih tetap lestari hingga kini. Ngeja tumpang dilakukan sejumlah warga untuk memberikan makanan kepada pasangan pengantin baru sekaligus sebagai bentuk salam perkenalan. Rumah Iketut Jata dan Niketut Wirati di Banjar Delot Pekan, desa adat kerama sebelah Batu Giyayar, ramai didatangi warga setempat silih berganti untuk memberi makanan saat perayaan galugan. Ini adalah sebuah tradisi turun-temurun yang berlangsung sejak zaman leluhur untuk memberi makanan kepada pasangan pengantin baru Wayan Wijah Adidharma dan Diketut Ayu Swandewi yang tinggal di rumah Idi. Tradisi ini masih tetap lestari hingga kini sebagai bentuk perkenalan kepada warga sekitar. Sejumlah ibu membawa sarana tumpang yang diterima ke warga pengantin di baledangin rumah yang diantaranya makanannya berisi tape. Warga mendoakan kehidupan pengantin baru ini akan selalu baik dan manis seperti tape yang diberikan. Makna daripada ngeja tumpang ini sesungguhnya adalah sebuah tradisi yang kami lakuani oleh masyarakat kami. Seperti apa yang saya katakan tadi, memberikan rasa silatua rahmi, rasa kekeluargaan, berserta memberikan doa restu. Yang selalu orang tua mengucapkan terima kasih dan apresiasi. Bajang ring, keramu sarang sami, meton, sani sabon rauh, memberikan doa restu. Istilahnya ini ke ngeja tumpang, di tengah pandemi COVID-19, tapi tetap antusias dan tidak lupa menjaga penerbangan kesehatan. Apa harapannya terkait dengan tradisi ngeja tumpang di Satramas ini? Harapannya ke depannya tradisi ini masih bisa terus dilestarikan untuk guna bermasyarakat, bernyama beraya sebagai anggota masyarakat. Setelah warga berdatangan, pasangan pengantin ini melakukan prosesi natap banten tumpang yang diakhiri dengan persembayangan di baledangin. Meski dalam situasi pandemi ini, warga menjalankannya dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Dari Yanyar, Ketuk Catur, Kusumaninggrat, Ayus, melaporkan.